Abu Marwan Abdul Malik Ibn Zuhar Dikenal dengan nama Ibn Zuhar Atau dikenal dengan nama latin Aken Zuhar adalah seorang dokter Arab Ahli berdah dan penyair Ia lahir di Seville Di abad pertengahan Andalusia Sezaman dengan Aferoes dan Ibn Zuhar Dan merupakan dokter Paling putih urmati Ia terutama dikenalkan Karena penekanannya pada pengobatan Yang lebih rasional dan etiris Karya utamanya Antaisir Film buddhawat Matadami Atau penyederhanaan Tentang terapi dan ikan Diterjemahkan ke dalam bahasa latin Dan Ibrani dan berpengaruh pada Kemajuan operasi Dia juga meningkatkan pengetahuan Benar dan medis dengan mengetahui Beberapa penyakit dan perawatannya Afen Zuhar lahir di Seville Pada tahun 1094 Dari keluarga Ben Husqvar Yang merupakan anggota Suku Arab di Ia Keluarga itu Sejak awal pada Abad ke-10 Menghasilkan 6 generasi dokter Berkutu Dan termasuk ahli hukum Penyair, kuasir Atau pejabat Istana dan hindan yang Menjaga Sido Memuasa Andarus Afen Zuhar memulai pendidikannya Dengan mempelajari agama dan sastra Seperti kebiasaan di sosialita muslim Andan Pertengah Dia kemudian Belajar kedokteran Dengan ayahnya Agung Agung Menurut Afen Zuhar Seluruh ini Ayahnya memperkenalkannya Pada karya-karya Dan memintanya Untuk mengucapkan Sumpah Hippocrates Saat masih remaja Afen Zuhar memulai Karir medisnya Sebagai dokter istana Untuk kerajaan Al-Morafib Namun untuk beberapa Alasan yang tidak Diungkapkan Ia kemudian Tidak disukai oleh Penguasa Al-Morafib Ali bin Yusuf bin Tasufin Dan melarikan diri Dari Seville Namun Dia ditangkap Dan diperjarakan Di Marrakes Pada tahun 1104 Pengalaman ini Meninggalkan Kebencian Yang berundara dirinya Bagaimana Disikung Dari tulisannya Kemudian Pada tahun 1147 Ketika Kerajaan Al-Muha Menaklukan Seville Dia kembali Dan mengabdikan dirinya Untuk praktek medis Dia meninggal Di Seville Pada tahun 162 Menurut Leo Afrikanus Ibn Zuhar Mendengar Cerama Aferwes Dan belajar Fisika Darinya Dia adalah Pengagum Berat Galen Dan dalam Tulisannya Dia memprotes Dengan negas Terhadap Perhimpunan Dan pengobatan Tahayo Dari para Astrolog Dan berikut ini Adalah Beberapa Kitab Karya Ibn Zuhar Kitab Al-Eqtisod Kitab ini Adalah Risalah Tentang Terat Al-Aqtisod Al-Aqtisod Buku Pangan Sesuai dengan Namanya Adalah Pendelaman Pangan Dan Reklin yang Berisi Pendelaman Buku Ibn Zuhar Menulis Buku Itu Tidak lama Setelah Dia keluar Dari Benjara Karena Melitung Barunya Pemimpin Al-Muhad Abu Al-Buku Tersebut Berisi Klasifikasi Berbagai Jenis Sakan Dan Rakanan Seperti Roti Daging Minuman Buku Dan Marisan Ketika Berbicara Tentang Daging Ibn Zuhar Menyebutkan Berbagai Jenis Daging Hewan Bahkan Yang Tidak Biasa Seperti Lusa Singa Dan Ular Mengklasifikasikannya Berdasarkan Rasa Kegunaan Dan Daya Cerna Dia Juga Merekomendasikan Makanan Tertentu Untuk Setiap Musim Dalam Setahun Misalnya Saat Musim Dingin Pencernaan Dipercepat Sehingga Jumlah Makanan Yang Dikonsumsi Juga Harus Ditingkatkan Selain Itu Makanan Juga Harus Lebih Hangat Dan Kering Karena Suku Lebih Rendah Dan Kelantapan Lebih Tinggi Selanjutnya Adalah Kitab Attaisir Kitab Attaisir Tampaknya Menjadi Kitab Terakhir Ibn Zuhar Sebelum Kematianya Seperti Yang Disebutkan Dalam Pendahuruan Buku tersebut Ditulis Atas Permintaan Temannya Aferoes Untuk Bertindak Sebagai Ringkasan Encyclopedia Medisnya Yang Lebih Berfokus Pada Topik Umum Kedokteran Kedua Buku tersebut Kemudian Diterjemahkan Kedalam Bahasa Ibrani Dan Latin Yang Dulunya Dicetak Sebagai Satu Buku Dan Tetap Populer Hingga Abad Ke 18 Buku Yang Terdiri Dari 30 Bab Ini Memberikan Gambaran Klinis Dan Diagnosis Penyakit Mulai Dari Kepala Ibn Zuhar Memberikan Dambaran Akurat Tentang Kanker Esopagus Lampung Dan Medis Yastinal Serta Lesi Lainya Dia Mengusulkan Pemberian Enema Untuk Kejenderaan Pasian Tetap Hidup Dengan Kanker Meruk Dia Juga Orang Pertama Yang Memberikan Deskripsi Patologis Tentang Peradangan Seperti Obis Hedia Dan Berik Antis Ibn Zuhar Juga Dikreditkan Dengan Pemberikan Salah Satu Bumpin Paling Awal Dari Tunau Sekar Bising Dan Berkontribusi Pada Kemajuan Ilmiah Mikrobiologi Dalam Kitab Antisir Dia Menulis Sebagai Berikut Ada Buku Di Bawah Tangan Pergelangan Kaki Dan Kaki Seperti Cacik Dan Luka Mempengaruhi Area Yang Sama Jika Kulit Nihilangkan Disana Muncul Dari Berbagai Bagian Seekor Binatang Yang Saat Kecil Yang Hampir Tidak Bisa Dari Mungkin Kontribusi Terbesar Ibn Lujur Dalam Pengobatan Adalah Penterapan Metode Eksperimentalnya Dengan Memperkenalkan Pengujian Pada Hewan Dia Diketahui Telah Melakukan Prosedur Medis Pada Hewan Sebelum Melakukannya Pada Manusia Untuk Mengetahui Apakah Mereka Akan Berhasil Yang Paling Menurut Adalah Persekutuan Dan Rekomendasinya Untuk Prosedur Prosedur Kontroversial Pada Saat Ibn Dalam Upaya Memilah Kontroversi Tersebut Ibn Lujur Menggabarkan Eksperiment Medis Berikutnya Dilakukannya Pada Seekor Tadi Sebelumnya Dalam Pelatihan Saya Ketika Saya Membaca Pendapat Kontroversi Itu Saya Memotong Lipa Paru Paru Setelah Menurehkan Kulit Dan Selubung Penutup Di Bawahnya Kemudian Saya Benar-benar Memotong Substansi Tipa Area Yang Hanya Kurang Dari Seukuran Biji Lupin Lupanya Terus Saya Cuci Dengan Air Dan Sampai Semua Total Sampai Sampai Sub indo bit